Halo semua, kali ini aku mau bikin kolam belut permanen Terima kasih telah menonton Sebelum lanjut jangan lupa Akan tombol subscribe ya Biar menciptakan notifikasinya Biar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya Langsung aja siapin tempatnya ya Yang mau dibikin kolam Ini aku bikin tempat di belakang rumah Sekarang aku langsung campur semen sama pasirnya Campurannya jangan terlalu banyak semen ya Kalau kebanyakan juga tidak bagus Karena cepat tertak Apalagi kalau kurang semen Cepat kembang kropos Jadi kasih semennya yang sedang-sedang aja ya Sekarang aku ambil air Langsung aja airnya aku tuang campuran Langsung aku aduk pelan-pelan Sambil aku aduk ternyata semennya masih kurang Jadi aku tambahin sedikit-sedikit Kayaknya tidak berlebihan Karena sendap semennya terlalu kecil Jadi aku langsung ternyata kayak campur Kayaknya lebih cepat Karena pasirnya tambahin serap air Makanya aku kau tambahin air terus Karena kalau dijamin langsung sering Setelah campurannya siap Langsung aja aku eksekusi Aku pasang batannya satu per satu Berhubung batannya kurang Jadi aku sebagian pakai wrapping ya Semoga nanti kolamnya terbaik kuat Ini kolamnya aku pakai sendiri Berhubung dulu pernah kerja bangunan Sekarang bisa pasang batannya sedikit-sedikit Kiraan karena kolamnya gak kecil Yang penting tetap semangat ya Jangan pernah mengeluh pekerjaan kita Setelah beberapa saat kolamnya hampir jadi Aja kolamnya mau kau aci Supaya tidak ada kebocoran Jangan aja kolamnya kau aci luar dalam Supaya aman Dan airnya tidak rembes Jangan lupa dikasih pipa untuk pengeluaran air Sekarang aku aci bagian luar Aku aci pelan-pelan supaya rumahnya tidak ada yang terlewat Ini penampakan kolamnya telah jadi ya Setelah tiga hari kolamnya langsung aku isi air ya Untuk kolam bulu turmanan yang udah jadi Sudah ada ya video satunya Kira-kira bikin apa lagi ya Cukup setianya videonya Terima kasih sudah nonton